Romo itu sebenarnya ada dua makna dan ada dua arah tujuan Yang pertama, Romo sebagai tradisi Ya seperti yang Jangan katakan tadi Bapak kita katakan seperti itu, itu Romo yang pertama Nah Romo yang kedua itu sudah masuk ke spiritual Sudah masuk ke spiritual yang artinya adalah Romo Pak Ngapunten, Pak WF mengganggu waktu itu Malam-malam ini saya bisa sampai ke kesangkerahan Tadi kesasar-sasar ini Ini orang kesasar nggak asik Iya gitu ya Pak ya Pesan wong Ethan Bagu Waduh Wang Ethan Bagu itu Ethan bareng Gusti Ngomong-ngomong ini? Bukan Ethan bareng Gusti Merdeka bareng Gusti Merdeka bareng Gusti Ethan kan merdeka Siap, siap Pak WF saya ingin mengulik sedikit tentang bagaimana kemudian Panjeningan dulu bisa dapat informasi melakukan perjalanan spiritual hingga muter Berliling dunia apa benar sampai ke luar negeri? Iya Bagaimana aja itu Pak? Luar negerinya itu saya sampai di Butong, Cina Sampai ke Cina? Iya, iya, Butong, Cina Di daerah Butong, Cina itu di daerah perbukitan Kalau di sini tuh mirip-mirip dengan watu kapur gitu ya Gunungnya tuh kayak modelnya kayak candi-candi tinggi-tinggi menyulang Menurut di atasnya itu ada wihara-wihara padepokan-padepokan Sampai ke Butong, Cina Terus sampai ke Kailas, India Sampai ke Kailas? Iya Kailas, India Mereka apa Pak WF dulu? Pakai kapal, apa namanya? Pakai kapal Iya, nungut-nungut Jadi itu kapal bareng gitu Semacam kayak musafir gitu ya ibaratnya Iya, katakanlah seperti itu Tapi ya itu tadi selama berada di dalam kapal ya Saya ikut-ikut apa yang ada Pekerjaan apa yang ada Bantu-bantu Iya, intinya bernunjuk di jalui biaya Survival ya berarti ya Apa itu Pak WF motivasinya kok sampai ke luar negeri kira-kira? Sebenarnya sederhana Ingin tenang saja artinya Ingin tenang? Iya Awalnya cuma itu saja Tapi bermula dari Karena ingin merasakan Tenang nih kok yang ngopose gitu loh Ya banyak yang saya dapatkan Padahal cuma itu dong Yang saya butuhkan pada waktu itu Cuma itu dong Jadi intinya tuh gini Apa namanya Saya dulu kan Pecinta Ilmu kesaktian Pecinta ilmu kesaktian Jadi Kapan saya mendengar Ada Oh disana ada orang sakti Begini-begini Saya datangi Dan apapun persaratannya Saya sanggupin Itu Itu memang Pokoknya Tapi kecintaan saya Kepada ilmu kesaktian itu Tidak tulus Tidak tulus Makanya gak ada puasnya Tidak tulusnya kenapa? Didorong oleh Dendam Didorong oleh Dendam Dendam apa itu Mungkin Bisa dikatakan pelecehan ya Bisa dikatakan pelecehan Tadi Saya itu dulunya Apa Kedua orang tua saya itu Dulunya itu Orang sukses Terus Jatuh Mas ya Jatuh Terus jadi orang susah Nah sejak itu Orang tua saya itu Enggak Enggak dihargai Sama tetangga Nah karena tidak dihargai Sama tetangga Akhirnya kan Keluarga kami itu Kekurangan parah Kekurangan parah Nah Sampai-sampai Untuk mengganjal Untuk mengganjal Perut lapar itu Saya nyuri-nyuri Tanaman orang Kalau ketahuan Yang namanya Orang-orang nyuri Walaupun anak kecil Ya saya Enggak menyalahkan mereka Yang namanya Orang mencuri Walaupun masih kecil Tetap ada sanksinya Yomboh kuih dislemte Apo pihak Gitu loh Maksudnya Tapi apa yang saya teringat Pada saat itu Enggak masuk akal Mas Itu enggak masuk akal Saya kan Mencuri tanaman-tanaman Yang bisa dimakan Itu kan untuk Menganjal perut Untuk mempertahankan hidup Karena orang Orang tua saya Enggak mampu Ngasih makan saya Enggak mampu Sampai segitunya Iya Sampai segitunya Tapi Kalau ada Beras Satu karung Hilang Gitu katakan Nah itu saya Yang dituduh Saya yang dituduh Nah terus Ada radio hilang Itu saya yang dituduh Ada sepeda ontel Hilang Saya yang dituduh Bahkan pernah kejadian Ada akinya Selinder itu loh mas Yang alat berat Yang buat Nganukas pal itu Nah itu kan Untuk menemukan Posisi aki saja Itu kan Enggak gampang sih mas Ya kan Nah terus satu itu Nah kedua Akinya alat berat Itu kan Sepiro bobotnya mas Ya enggak Beratnya kan banget Tapi pada waktu itu Saya kan baru umur Tujuh tahun Delapan tahunan Kok saya Dituduh Nyuri Akinya Alat berat Kan enggak masuk Agak mas Sampai Sampai saya itu Diarak Keliling kampung Sambil ngomong Apa Tadi malam Saya habis nyuri Aki Tadi malam Saya habis nyuri Itu sambil Sambil itu Ngeret Grobak Tapi isinya Aki Seperti beras Satu karung Pada waktu itu Beras satu karung Itu kan Bobotnya Ono Sewidak Kilonan Mas Karung Carung Cap pedang Itu Cap mando Pedang Itu kan 60 kilo Lebih Apa respon Bapak Ibu Ketika Panjendengan Diperlakukan Seperti itu Mereka Bapak Ibu Saya percaya Mereka Gitu Malah percaya Mereka Melihat Saya di Diperlakukan Tidak adil Itu Wah Pokoknya Wah Saya jadi Anu ya Mungkin Masa lalu Nah itu Nah Sampai pada Titik akhirnya Bapak saya itu Merasa malu Punya Anak saya Dia itu Berkata Cor Kalau dalam Bahasa Jawanya itu Ndoksiji Di dadar Orang Dade Ke ombo Yang artinya itu Kehilangan Satu anak Itu saya Tidak rugi Daripada Saya punya Anak kamu Memperlalu Mempermalukan Saya tiap hari Sudah Kehidupan Saya ini Miskin Kamunya Seperti itu Saya Sehingganya Saya bergerak Usaha Kesini Mengalami Kesulian Dan lain Sebagainya Akhirnya Saya diusir Padahal Saya baru Umur Masih Balita Masih Menginjak 8 tahunan Pada waktu itu Kan saya Awalnya kan saya Sekolah SR Ya DSR Karena Waktu itu kan Teramigasi baru Belum ada sekolahan SD Setelah Teramigasi Sudah sedikit Berkembang Kemudian Oh itu Ini jamannya Suharto dulu Kemudian Presiden Suharto Ngasih Bantuan Berupa Sekolahan Sekolahan SD Tapi baru Dua kelas saja Kelas 1 sama Kelas 2 Nah dari SR Saya langsung Masuk ke SD Kelas 2 itu Pada waktu itu Cita-cita saja Di dokter Nah karena itu Putuskan saya Akhirnya Saya berjuang Mempertahankan Hidup saya sendiri Di jalanan Dan lain sebagainya Itu tadi Penderitaan-penderitaan Di luar rumah ini Yang Apa namanya Yang mengolah otak saya Jadi katakanlah Satu misal Saya nyuri Sesuatu dari orang Nah kan Saya ketahuan Nah disitu kan saya Disiksa Walaupun Disiksa ya Nah itu saya ingat Wajah-wajah orang Yang pernah Nuduh saya nyuri Ini yang pernah Mukul saya Bahkan saya pernah itu Di injek sampai Keluar kotoran Dari Tidur Terlentang Di injek Itu Saya ingat Semua mas wajahnya Gara-gara mereka Cita-cita saya Jadi Cita-cita saya Jadi dokter Itu tanggal Nah akhirnya Muncul dendam Disitu Meskipun Cita-cita jadi dokter Itu sekarang Sudah terwujud ya Dokter kebatin Oh iya iya Benar 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 Tapi orang Degaji Nah gitu Mas ditanya Nah terus Ya mungkin Semua udah Disetting ya Sama Tuhan Mungkin Semuanya udah Disetting Sama Tuhan Tanpa sengaja Suatu malam Saya itu Lapar Terus saya jalan ke terminal Namanya itu Terminal Apa Shopping ya Terminal shopping Di Kabupaten Lubuk Sulawesi Tengah Pada waktu itu Saya jalan ke terminal Nah di terminal Itu kan ada Warung-warung Jajar-jajar Nah di warung-warung Itu pada muter TV Semua Tapi pada waktu itu Baru ada TVRI Belum ada televisi lainnya Itu belum ada Ada TVRI Nah salah satu Warung Saya nonton TV Di salah satu warung itu Nah Warung itu Televisinya itu Sedang menayangkan Film Pendekar-pendekar Bermula dari sini Saya tahu yang namanya Ilmu Mas Dari situ Nah terus Muncul pemikiran Kalau saya bisa Sakti Seperti Seperti yang di TV itu Pastinya Pasti saya bisa Balas dendam Nah sejak itu Saya muncul Muncul keinginan Mencari ilmu Mungkin saya tidak bisa Meraih dunia Dengan ilmu Kedokteran Katakanlah Tapi saya yakin Kalau saya bisa Sakti seperti orang Di televisi itu Saya bisa meraih dunia Itu yang jadi Tekad saya pertama Nah sejak itu Setiap kali mendengar Ada orang sakti Saya datangi Dimanapun tempatnya Syarat apapun Saya lakukan Bahkan pernah Demi sebuah ilmu Kesaktian Saya dimintai syarat Untuk mengawini guru Karena gurunya perempuan Itu saya lakukan Mas Eden pula Eden Bener itu Eden Eden teman Tapi kalau cantik Gak Eden Iya 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 Tapi mungkin Mestu Tapi demi Ilmu kesaktian Singkat punya cerita Semakin saya berguru Semakin saya berguru Semakin saya berguru Saya gak nyaman Bahkan setelah Saya berhasil Membalas dendam Itu orang-orang Yang pernah Nganu saya itu Tak datangi Satu-satu Saya balas Seperti apa Yang pernah mereka Lakukan Kepada saya Ketika saya sekecil Dibalas secara fisik Kan aku Sisa gelut Pada waktu Saya gelut Tidak terbalas Kan Ya Tapi tidak tenang Gitu ya Iya Dengar lagi Di sana Ada ini Ini Datangi Itu dulu Saya Apa namanya Saya suka Kerja Saya itu Orangnya itu Super aktif Jadi Tidak betah Diem itu Tidak betah Bahkan Hampir semua Pekerjaan itu Saya pernah Saya pelajari Dan saya kuasai Jadi kalau Saya sudah Bekerja Mulai dari Nol Saya harus Menguasai Gampangannya Harus jadi bos Salah satu Contoh Kerja Aspal Di jalan Pengaspalan Di jalan Nah itu Pertama Pertama kali Jalan di aspal Kan Harus disapu dulu Dibersihin dulu Kotor-kotor Nah ini aspal Pertama Dulu Sekarang itu Sudah aspal Entah Sudah berapa kali Itu Berlapis-lapis Nah itu Mulai dari Tukang sapu Sampai jadi Pemborong Nah itu Itu uangnya Kemana Tidak ada Ke hal lain Selain Untuk Berguru Hanya untuk Berguru Nah Karena Semakin Saya berguru Semakin Saya memiliki Ilmu Itu Ilmu 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 Dan Lain Lalu Orang Pernah Tenang Jadi Duduk Jangankan Ada Orang Duduk Sendiri Saja Itu Bawaannya Curiga Jadi Kayak Liar Kayak Matanya Pencuri Terimu Tidur Untuk Tidur Tidur Jangan Jangan Ada Orang Dendam Sama Saya Terus Saya Dipatai Ini Pas Aku Turull punya negatif pikirannya terus saya rindu katanya orang itu bisa begini bisa tenang, saya kok enggak tenang itu kayak apa sih tenang itu sampai saya rindu, benar-benar rindu sama yang namanya tenang itu akhirnya saya berpindah haluan dari mengejarimu mencari orang yang bisa memberikan ketenangan sama saya, bahkan sampai-sampai orang-orang yang dekat sama saya itu loh mas maunya dekat sama itu maunya dekat sama saya saya tahu mereka karena takut sama saya bukan karena benar-benar CS-an sampai segitunya kalau ada teman apalagi orang yang enggak kenal ya teman yang kenal satu artinya bukan ingin cari teman tapi cari aman ya iya kayak gitu itu saya baca dulu mas kalau ada yang datang itu saya baca pikirannya orang ini biaya hati ini orang ini biaya nah kalau semuanya sudah saya lihat baik adanya baru saya merasa merasa enggak curiga disitu bisa ngobrol bebas tapi lihat yang belum-belum ya weh saya obat-bolet awas kentik-kentik weh moto ini buh moto biaya mungkin itu bawaan dari ilmu yang saya pelajari itu tadi nah terus ketenangan itu saya dapatkan dari pelajaran agama mas awalnya nah orang saya itu orangnya edan ya makanya saya pakai nama orang edan edan lah saya saya kurang kurang serg kalau hanya belajar dari perwakilan-perwakilannya saja jadi saya maunya itu langsung ke punjur iya langsung ke suhunya nah alasan itulah yang membuat saya sampai ke luar negeri seperti mempelajari agama buddha langsung negorone agama islam langsung negorone itu jadi lima agama yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia itu pernah saya pelajari langsung negorone mas langsung di negara iya langsung di negara nah itu tadi apa hebatnya ketika panjen dengan belajar agama buddha deh agama buddha dulu saya ingin tanya ya iya iya agama buddha itu apa pak web yang paling berkesan di sana yang kemudian perlu kita contoh gitu kira-kira kalau di dalam agama buddha itu yang berkesan buat saya yang paling berkesan buat saya itu tentang pelajaran meditasinya tentang pelajaran meditasinya nah di dalam meditasi buddha itu mengait apa ya mengait banyak tentang tentang keinginan-keinginan mas tentang keinginan-keinginan tentang kebebasan diri dari keinginan-keinginan itu yang paling berkesan di di ritual apa namanya kebuddhaan ya kosong ya pak artinya kita tidak boleh tumbuh terlalu banyak keinginan di dalam diri itu ya meminimalisir keinginan itu ya iya 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 jadi bisa disimbolkan bahwa sumber kebahagiaan versinya teman-teman buddha itu adalah meminimalisir keinginan di dalam diri keinginan atau kemauan atau kehendak itu yang paling berkesan tapi tapi secara apa ya secara prinsip agama apa saja tidak ada problem kan sebenarnya baik semua kan enggak ada itu yang saya tahu loh ya yang saya tahu itu enggak ada enggak ada dan masing-masing masing-masing pernah singgah di jiwa saya apa keluarbiasaannya itu keluarbiasaannya itu pernah singgah di siap 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 oke oke pak web saya agak sekarang saya agak masuk ke spesifik agak spesifik ya bicara tentang saya saya lama terus terang baca-baca blognya pak web di situ ada satu misi yang sering diulang-ulang romo setahu saya romo itu ya bapak iya kan iya terus kalau dipanjangkan ada yang rogo dan sokmo apa sih sebenarnya pak web romo itu kalau di apa itu namanya teman-teman yang ada di pesanggerhan sini pak web iya iya gini nah romo itu sebenarnya ada 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 dua makna ada dua makna dan ada dua arah tujuan oke yang pertama romo sebagai tradisi romo sebagai tradisi ya seperti yang jenangan katakan tadi bapak kita katakan seperti itu itu romo yang pertama namanya nah romo yang kedua itu sudah masuk ke spiritual sudah masuk ke spiritual yang yang artinya adalah roh mono roh mono roh mono atau roh tunggal itu arti yang yang apa yang yang masuk ke kami pertahankan yang kami pertahankan roh tunggal itu berarti ya ya sang yang tunggal itu sendiri beda iya 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 kata romo ini arah kesadaran kita kemana kata romo ini arah kesadaran kita kemana gitu ke roh yang tunggal apa ke pemaknaan babak jadi secara nggak langsung bisa buat buat latihan disitu iya 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 oke saya seneng sekali kalau orangnya sangat terbuka dan apa ya apa ya banyak orang kan semakin belajar suatu mendalam itu banyak orang-orang khusus saja yang diberitahu tapi Pak Web ada semangat untuk melakukan transformasi knowledge dan experience gak peduli komentar orang kalau dianggap sesat ya biarlah aku yang tersesat saja kalian jangan ikut sesat gitu ya Pak Web kalau gak begitu lah kalau ngerti gelut saya udah capek gelut udah capek iya laman mula kubiak dulu selamat diutkan selamat diutkan Terima kasih telah menonton!